Pulda BTV, TV-nya umat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pulda BTV, apa kabar Anda? Dan dalam keadaan secara lakian dan Pulda BTV Dalam program Bincang Ramadhani kali ini Hadir di Pondok Pesantren Tafif Al-Hunafa Kabupaten Bekasi Baik di sini, saya ingin mengkonfirmasi Pertanyaan seputar bulan Ramadan dan kuasa kepada narasumber Dimana hal-hal yang saya konfirmasi ini Pertanyaan yang saya konfirmasi ini Jamat atau banyak terjadi di kalangan kaum muslimin Khususnya di Indonesia pada saat bulan Ramadan Baik, Bincang Ramadhani kali ini menghadirkan sebuah pertanyaan Tentang hadis palsu seputar bulan Ramadan Dan bersama saya ada narasumber kita Ustaz Zulfikar dan Pak Elfi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, di Indonesia ini kan orangnya sangat berbahagia sekali ketika datang bulan Ramadan Dan saking bahagianya itu ada beberapa yang mereka sebut hadis Yang sebenarnya statusnya palsu atau lemah Yang kemudian masyur beredar di kalangan kaum muslimin Dan banyak sekali kita temui Dari-dari menyerukan hal ini, hadis-hadis ini ya kan Di mimbar-mimbar mereka Baik pemirsa, dua hadis disini yang akan kita coba konfirmasi Yang pertama Hari-hari awal bulan Ramadan itu Itu tersiar Di mimbar-mimbar keramah Bahwasannya ada hadis yang mengatakan kurang lebih dengan bahasa saya Ramadan itu 10 hari pertamanya bulan rahmat 10 hari pertamanya rahmat 10 hari berikutnya Keduanya itu Makhfirah Ampunan Dan yang ketiga Iqkum minan mar Atau Dijauhkan dari api merasa Nah ini sebenarnya bagaimana status hadis ini? Hadis ini Sejauh yang saya pelajari Wallahu'alam Adalah hadis yang daif Yang tidak sabit dari Nabi SAW Di sana sangat banyak sekali hadis-hadis yang sahih Yang sabit dari Nabi SAW Tentang keutamaan bulan Ramadan Yang teranya Tentang ketika datang bulan Ramadan Maka dibuka pintu-pintu surga Ditutup pintu-pintu neraka Dibelanggu para syaitan-syaitan yang Marwati syaitin Yang Apa namanya Gembong-gembongnya para syaitan Pembesar-pembesarnya para syaitan Tapi untuk pembagian 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga Maka tidak sabit dari Nabi SAW Yang sabit dari Nabi SAW Tentang keutamaan 10 hari terakhir Karena Nabi SAW Ida dakwal al-ashra Al-awakhir binan Ramadan Ayikudu ahlah Shadjami Izaroh Ya beliau Sangat bersemangat Membangunkan Para keluarganya Untuk Menghidupi malam-malam 10 hari akhir bulan Ramadan Dan Beliau Sampai mengikat Apa namanya Ikat pinggangnya Yang menunjukkan bahwasannya Beliau sangat bersemangat Dan bersungguh-sungguh Untuk menghidupi 10 hari akhir bulan Ramadan Itu untuk Pembagian 10 hari akhir bulan Ramadan Tapi untuk 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga Maka adalah hadisnya adalah hadis yang baik Tidak sabit dari Nabi SAW Itu dari sisi Dari sisi pembagian Katakanlah bantahan dari sisi pembagian Ternyata ada yang suahif Ya ini hadis Tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan Di mana Ada Apa namanya Tulkodar Ustaz ya Nah Dari sisi makna Ustaz Ini Sebenarnya Bagaimana ini? Katanya Anda pernah dengar juga Hadis yang memang Selaka bagi orang Ada 3 golongan Salah satunya Menjumpai Ramadan Tapi tidak diampuni dosanya Nah kalau berdasar dengan hadis Do'if yang tadi saya jelaskan Itu Sedangkan Diampuni itu ada Maviro itu Di 10 hari Kedua saja ya Artinya ketika 10 hari pertama dan ketiga Tidak ada Maviro Hadis tersebut Suhae dan dia umum untuk Apa namanya Bulan Ramadan Satu bulan? Satu bulan bulan Ramadan Itu hadisnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah kami mendapatkan Engkau Mengatakan amin 3 kali Ketika naik di atas mimbarnya Maka apakah itu Wahai Rasulullah Untuk apa engkau mengamini Untuk hal apa engkau mengamini Maka Rasulullah diantaranya menjawab Saya mengatakan amin Yaitu ketika malaikat mengatakan Wailun Lembah di neraka Ataupun kecelakaan Kehinaan bagi orang yang Datang kepadanya Ramadan Dia sampai di bulan Ramadan Dan dia keluar dari bulan Ramadan Tapi dosa-dosanya belum diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka itu Umum untuk Satu bulan Ramadan Bukan hanya Sepuluh Bukan hanya Sepuluh kedua Baik Ada satu lagi Pemirsa Ini dia yang masyur Dikalang kau muslim ini Apalagi menjadi dalil Menangnya hadis ya Jadi dalil Si umumnya Tapi bagaimana Kalau hadis yang bermasalah Apakah bisa jadikan dalil Apa itu Hadis yang mana Bahwasannya tidurnya orang berpuasa Adalah ibadah Ini enak sih Kalau memang benar Ini seharian kita tidur aja Oh ya Sudah banyak yang tidur ya Mau ibadah Kita bahas secara sanat dulu ya Secara sanat Hadis ini Naumusuaimi ibadah Da'if Bahkan maudu' Karena Dalamnya terdapat Perawi-perawi yang da'if Yaitu Ada ma'ruf Ibni Hassan Yang merupakan Perawi yang da'if Bahkan Perawi yang lain Yaitu bernama Sulaiman Ibni Amr An-Nakwa'i Bahkan lebih da'if Dari perawi yang sebelumnya Sampai berkata Al-Imam al-Iraqi Dalam kitab Saya lupa Dalam kitab Takrij Hadis Ihya Ulumiddin Beliau mengatakan bahwasannya Beliau adalah Ahadul Qadzabin Atau salah seorang pendusta Yang mana hadisnya Hadis ma'ubu' Maka karena diriwayatkan oleh Periwayat-periwayat yang da'if tersebut Bahkan ma'ubu' tersebut Maka hadis ini adalah Hadis yang ma'ubu' Secara riwayat Tidak sahih Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sehendaknya kita Sebagai seorang muslim Harus berhati-hati dalam Menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita pilih yang sahih Yang sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dari jauh-jauh hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah memperingatkan kita Umat muslim Untuk Jangan sampai kita berdusta Atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Maka adahu minanar Barang siapa yang berdusta Atas nama ku Dengan sengaja Maka hendaklah ia Mempersiapkan Tempat duduknya Di dalam api neraka Hadis lahir Waduh Masya Allah Ya Saya jadi ingat apa yang Antum Katakan tadi Lalu bagaimana bahwa Lalu bagaimana hukumnya Bahwa apabila Kita mensiarkan Hadis-hadis Bahkan Muldu ini Di kalangan kongsi Ya itu yang harus kita perhatikan Jangan sampai kita Mensiarkan Karena tadi sudah kita sebutkan ya Hadis tentang ancamannya Bahwasannya orang yang Mensiarkan padahal dia tahu Bahwasannya hadis itu adalah Hadis yang daif Atau bahkan hadis yang maudu Sama sekali tidak ada Asal-usulnya dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ancamannya sangat besar Yaitu neraka Maka kita Seharusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan sampai kita Menyebarkan hadis-hadis tersebut Sangat banyak Keutamaan Bulan puasa Dalam hadis-hadis yang sahih Maka itulah yang kita Jadikan landasan dalam Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu untuk Dari sisi Sanat Masya Allah Jadi jangan Jangan kita siarkan Dari segi makna Dari segi makna Hadis tersebut Maka Sebagaimana para Ulama menjelaskan Termasuk Syekh Salil Fauzan Mengatakan Bahwasannya hadis tersebut Daif cara sanat Secara makna Maka tidur Tidak bisa diitlahkan Untuk ibadah Dalam bulan puasa Nah itu dia Apabila Seseorang Dia tidur Karena mungkin dia Letih setelah Banyak membaca Al-Quran Kemudian dia letih Dan dia butuh Untuk beristirahat Dia butuh sejenak Untuk beristirahat Dia butuh Untuk tidur sejenak Agar dia kuat Melanjutkan ibadahnya dia Puasanya dia Ataupun bahkan Bisa kuat Untuk sholat taraweh Maka insya Allah Dengan niat tersebut Masuk pada ibadah Tapi kalau misalkan Dia tidur Sampai melalaikan Waktu-waktu fadillah Sampai Melewatkan sholat yang wajib Sholat Rawatib Maka itu Menjadi maksiat Ini secara makna Dari hadis Secara makna Atau Apa namanya Dia bermasalah Atau dapat dipritik Dari dua sisi Secara makna Harus diperinci lagi Kapan dikatakan Tidur ibadah Apabila dia niatkan Untuk memperkuatkan Ibadahnya dia Itu kuasanya dia Ataupun Agar bisa Melakukan ibadah yang lain Seperti sholat taraweh Ataupun ibadah yang lain Baik Ya Sahabatullah Buldabi TV Demikian tadi Dua hadis palsu Atau Lemah Yang Hadir Bahkan masyur Di kalangan Masyarakat Indonesia Bincang Ramadan Insya Allah akan kembali Dengan tema yang lain Dan untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buldabi TV TV-nya Umat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh